Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus ada air doanya itu buat apa? Itu biar kita menjadi baru kalah ngambil hitungnya. Ketua Generasi Solidaritas Masyarakat Deddy menjelaskan kegiatan berdoa bersama yakni agar warga bersatu melawan wabah virus COVID-19. Pasalnya wabah korona ini sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat, terutama terhadap perekonomian warga. Ya kegiatan yang udah biasa yang tradisi dalam kegiatan GSM untuk misur Saban. Misur Saban karena dengan adanya ini, misur Saban ini mudah-mudahan di daerah khususnya Kampung Cilor, secara fitur, bisa terhindar dari wabah virus corona. Jadi selain misur Saban sebagai tradisi, juga ada doa khusus untuk wabah korona atau gimana? Ya tadi ada gitu supaya terhindar daripada berperanak dan mudah-mudahan dengan tadi adanya doa itu semua apa yang didoakan tadi itu supaya lebih dijauhkan dari wabah korona itu. Masyarakat pun harus kompak dan bersatu dengan hidup bersih, selalu menjaga kebersihan diri serta tetap diam di rumah selama wabah virus corona ini masih menyebar luas. Jadi menambahkan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran korona, pihaknya bersama warga akan terus melakukan pengawasan terhadap warga yang datang, mendata riwayat perjalanannya, dan bekerja sama dengan petugas medis akan melakukan tes kesehatan. Dengan mengikuti anjuran pemerintah dan kekompakan di tingkat masyarakat, diharapkan bencana wabah virus corona segera selesai dan perekonomian masyarakat normal kembali. Mari lawan COVID-19 untuk masyarakat, diharapkan!